Intro Halo Yutis, selamat datang ke podcast Podcastnya para dokter WDW, podcastnya para dokter nih Nah sebelumnya perkenalkan sama gue Yogi Hudi Ardi Hari ini akan kita mau ngebahas Kupas tuntas lah ya Nggak ngebahas ya, kupas tuntas Dokter David Iya, apa aneh? Jangan susah bro Jangan susah-susah Tenang dok, ini pertanyaannya Dokter sendiri yang gue Udah tau nih Dok, yang gue mau tanyain dok Ini dok Perjalanan dokter David Kayak asal, umur Lulusan, terus selama perjalanan Karir dokter David Bisa sedikit ceritain nggak sih dok Supaya Yutis tuh tau gitu Dokter David tuh Seperti apa sih gitu Oke Lahir di mana gitu ya? Iya Lahir di Bogor Kayak lagi casting nggak sih? Nama David Lagi ngelamar Nama David Lahir di Bogor? Oh lahir di Bogor dok Umur Umur gimana? 30 something lah 30 something oke Tengah-tengah Segituan lah Udah menikah dok? Udah Udah Ya Ya Udah Sekali Udah sekali ya Nggak mau nama? Enggak Soalnya saya pernah denger dok Dari salah satu anak buah dokter David Satu hal yang nggak bisa dokter David lakukan Apaan? Semua bisa dilakukan Tapi satu yang nggak bisa Selingkuh Udah Berat Jadi dokter David Sekali aja Oh sekali aja ya Oke terus Biarnya mahal bro Dokter Edo tuh belum Dokter Edo belum kawin ya Iya Kenapa tuh dok? Nggak tau Banyak pemilih kayaknya dia Banyak pemilih ya? Nanti kita tanyain dia lah Boleh itu Kayaknya harus wajib banget kita ngebahasin tentang Kayaknya lebih seru deh Dokter Edo Kita kupas Terus terus lanjut dok Perjalan karirnya Lulusan apa dok? Terus Selama training Apa Sebagai dokter tuh Paling berkesan apa aja yang didapat Sekolah Jakarta CMR Jakarta Terus kuliah FK Atmajaya Terus Atmajaya Jakarta Fluid Fluid Kan kedokteran di Fluid Terus kita kan Kalau untuk estetik kan Sekarang nih Masih banyak Yang mendalami estetik ya Umum ada Bedah plastik ada SPKK ada Dan kalau di negara lain Banyak Waktu itu aku sempat Gue sempat ngajar di Ngajar benang di Australia Itu yang ikut belajar Macem-macem tuh Sampai ke dokter anestesi Dokter mata Banyak yang mendalami estetik Jadi Kalau di estetik sekarang Kita banyak kan Training-training tuh Jadi kita Dulu gue Training ke Korea lah Training ke Hongkong lah Ke Amerika Ke Eropa Ya kita cari-cari yang memang Bagus lah gitu Course-course nya Karena kan Topiknya kan beda-beda nih Estetik kan pendalamannya macam-macam Misalnya dulu Waktu benang baru masuk Di Indonesia kan Sebenernya dari Eropa Tapi kan gak gitu Banyak orang mau Coba Masih awam banget lah Terus Heboh-heboh tuh Pas jaman K-pop gitu kan Drama Korea Booming tuh Benang-benang Korea Jadi kita orang Belajar ke Korea Habis itu Belajar ke Eropa juga Ke Georgia Kemana-mana Ya pokoknya cari spot-spot yang Untuk training yang bagus Terus pasti kita kejar ke sana Gitu Jadi Selama belajar itu Pake biaya sendiri Beda-beda Awal-awal Sendiri Terus tapi ada juga Yang dari company Beda-beda sih Nah itu Ya kelilingan lah Cari yang Bagus Lumayan juga tuh dok ya Paling jauh kemana ya Paling jauh Ke Georgia kali ya Georgia Tau gak Georgia dimana Gak tau Saya ditanya lagi Tau sih pernah denger Cuman kalau untuk Yaudah lah Sebatas Georgia Gila ya Tapi emang gini loh Lu tuh emang Dari dulu tuh Emang udah cita-cita Jadi dokter gitu Emang passionnya Di dokter gitu Atau gimana Gak juga ya Sebenernya kalau waktu SMA Bingung juga mau masuk mana Sebenernya sempat kepikiran Mau arsitek Gitu Terus Pengen masuk IT Jadi udah ngetes tuh IT, arsitek Segala macem Para keterima sih Cuman Ujung-ujungnya kata Orang tua Udah dokter aja Biar Kalau ada orang tua yang sakit Misalnya ngobatin gitu kan Biasa selalu kayak gitu Jadi masuk Cita-cita zaman dulu banget sih Polisi, dokter, tentara Terus udah gitu Apa ya Setelah masuk ya Ternyata seru juga Gitu kan Akhirnya jalan gitu Dok Ada pertanyaan dari Temen saya dok Dokter David mantannya ada berapa dok Mantan apa nih Mantan Acar lah Mantan bosan Ternyata banyak yang suka Oh Gak ada dikit Kata dokter Edo Dokter David tuh banyak banget yang suka Gak Gak tau ya Gak tau Kalau suka mah gak tau Cuman kalau mantan mah dikit Dikit beneran Dua Eh Satu Gak nih gue bingung deh Mau dibawa kemana sih Apa sih di perjalanan karir Terus gue bahasnya pacar Beresin-beresin dulu lah Lanjut-lanjut Beresin 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 Training ya Bukan dokter yang ngetraining ya Iya juga Training juga Karena dulu awalnya kan kita Praktek doang nih Pasien Belajar-belajar-belajar Tambah lama Ngajar juga Jadi khususnya Kalau aku dulu Ngajar benang Sama ada satu alat lah gitu Untuk Slimming Jadi Keliling juga ngajar gitu Jadi Selama training di luar negeri itu Ada pengalaman-pengalaman Menarik gak sih dok Misalnya Karena perbedaan bahasa juga kan Di luar negeri itu kan Itu kan bisa jadi kendaraan Nah itu ada hal-hal yang menarik gak Yang bisa diceritain sedikit ke gue Oke Jadi Kalau gue yang paling menarik Apa yang paling berkesan ya Sebenernya Yang waktu gue training benang Ke ini sih Ke yang Georgia yang gue bilang gitu Itu kan negara Sebenernya Georgia itu kan Bukan negara yang di Amerika tuh Itu kan kota kan Ada negara namanya Georgia itu kan Di Rusia lah Pecahan negara Rusia Tapi dia udah merdeka lah Jauh banget Maksudnya kita gak ada direct flight gitu loh Jadi kita Pegi sana juga lumayan Nah gue ada berapa kali pergi ke sana Sendiri gitu kan Transit berjam-jam Nyampe subuh-subuh gitu kan Ya teler juga Maksudnya Biasanya kita kalau training gitu Sekalian jalan-jalan kan Cuma kalau disitu bener-bener Kayak negara entah berantah gitu Terus kita ngeliat kotanya Ya ampun kayak gini gitu kan Itu termasuk kota terpencil berarti Kayak di bawah Azerbaijan gitu-gitu deh Pokoknya jauh banget Jadi kita transit Jauh banget Terus udah gitu Banyak kan orang yang datang ke sana tuh Dokter-dokter dari Rusia Atau kayak Eropa-Eropa sana Jadi kalau kita datang ke sana Orang Asia Agak-agak Jarang gitu Jadi waktu gue training tuh Isinya Dokter-dokter bule semua Itu seperti terintimidasi gak Dengan dokter-dokter bule itu Atau di panjang sebelah mata gitu Wah dokter dari mana nih Mungkin gitu ya Jadi sebenarnya kalau di orang kan Bener-bener kayak orang bule Praktiknya kayak di Mosko Di Amerika gitu-gitu deh Tapi Waktu itu gue inget banget Si trainernya itu Nanya gitu Nih dokter ada yang pernah pakai benang ini gak? Kebetulan Kita orang kan Memang dari zaman dulu kan Ngebenangin orang Dan kita seneng Saya dokter Edo Sama dokter Tato seneng nyoba gitu Jadi saya tahu nih benang ini Benang itu semua kita udah cobain gitu Memang udah pakai semua Jadi ditanya ini udah ada belum? Orang bule pada diem-diem aja Kita ngacung gitu kan Terus Yang ini pernah gak? Gue ngacung lagi Bingung ini orang Asia Nyoba kenang macam-macam banget ya Padahal yang Pokoknya gue cuma sendirian Sisanya orang bule semua Dan dia orang cuma gitu Karena disana tuh mungkin Entah belum populer Atau apa Jadi dia orang kayak Gak gitu banyak pengalaman Sedangkan kita tuh udah Nyobain Ah yang ini mah pasti begini Yang ini pasti begini Udah tahu semua Justru mereka yang kaget ya Wah ada orang Asia Orang Asia kecil-kecil sendiri Disini malah Udah coba macam-macam gitu Bulenya yang minder Bulenya yang minder Padahal kita kayak Awal-awal kan buset nih JPR juga gitu kan Tapi ternyata Untuk Maksudnya gini Kita gak kalah lah Pengalaman-pengalaman di Indonesia Itu sebenarnya kita juga banyak Variasi Triton dan Memang Dia orang juga sebenarnya Memang beda kan Karakternya gitu Nah ini baru bisa masuk Pertanyaan yang tadi Dokter punya pacar orang Boleh gak dok Gak ada lah Gak ada Gak ada Terus jalan-jalan ke luar negeri Gak pernah dapat pacar orang Boleh dong Tua-tua Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Beda-beda ini ya Beda apa ya Kalo mau berkumpul itu Gue mah lempeng orangnya Kayak dokter Edo Nah dok Terus kan Dokter David berarti kan Berteman dengan dokter Edo Dokter Tata Dan dokter saya Bisa gak sih dok Sedikit ceritain Mereka tuh Di mata dokter David Seperti apa Yang bagus-bagus Ataupun jelek Gak apa-apa dok Kasih tau aja dok Waduh Nanti ditonton gue Gak enak nih kan Gak sebenarnya emang Itu maunya dokter Edo Apa tuh Dokter Edo tuh seneng Sesuatu hal yang Kontroversial Iya betul Gak bener Yang mana dulu nih Dari dokter Edo belakangan deh Dokter Edo belakangan Yang paling Jebelin Gongnya Gongnya terakhir Gongnya Dokter Tata dulu deh Apa ya Sudutnya Apa nih Spesifiknya tentang Apa dulu nih Bebas Apa ya Ya selama bekerja Atau Apa ya Yang Yang pasti Kalau gue liat Dokter Tata itu Sebenernya Orangnya care lah Ini bagusnya dulu ya Iya bagusnya dulu Yang bagus kan Lebih gampang kan Dikit soalnya Ntar yang jeleknya Saya tutup kupingnya Saya lepas telepon Orangnya care sama teman Kadang-kadang dia lebih Mementingkan teman gitu Jadi waktu dulu di klinik sebelumnya Wah seneng banget Kalau ini Traktirin teman Itu paling sering Dokter Tata ya Bener gak Ya kan Dokter Tata tuh Terus Pokoknya royal dah Kalau sama teman-teman tuh Dibelain gitu Terus Orangnya Kalau ke pasien tuh Atau ke teman tuh Heboh gitu Yang gue paling ingat Dokter Tata gitu Jadi Awal mula ketemu Sebenernya dokter Tata tuh Apa ya Dia kan belum masuk Jadi gue belajar sama dia juga Awalnya Tapi gue lebih jago sekarang Dokter Tata Katanya dokter David Dokter David lebih jago Itu bener gak ya dok Terus udah gitu Kita sering belajar lah Sebenernya Kita sering diskusi Enaknya Kalau sama dokter Tata Gue suka diskusi bareng Nih dok Gue ada pasien gini-gini Caranya gini Oh kalau menurut dia Gini-gini Jadi sering diskusi sih sekarang Oh berarti Pas waktu masuk di klinik lama Dokter Tata tuh udah Duluan Duluan Itu ada ini gak Senioritas tuh Kayak Eh kamu harus ngikutin saya Tapi kan memang Dokter Tata tuh Memang jauh Di atas gue orang Masih umur Dan Maksudnya dia duluan lah Jadi udah banyak pengalaman Jadi gue banyak belajar juga lah Dari dokter Tata gitu Cuman kalau Kekurangan apa ya Dokter Tata Apa ya Galak enggak 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 ya Oh terlalu Kadang-kadang terlalu tergesa-gesa aja Oh Sumbu pendek Jadi gitu Kira-kira kita suka Kalau udah Udah lama kan udah temenan Kita suka ingetin juga Eh sabar dulu Lihat dulu nih Gini-gini Gitu doang Kalau dokter Tama gitu doang Orangnya Gitu Berarti gak ada Kejelekannya udah gitu doang ya Gitu doang orangnya mah Berarti orangnya baik tuh Karena Susah Dokter Edo banyak Tunggu Sabar dulu dokter David Oh enggak ya Kita kan masih ngebahas dokter selfie dulu nih Yang kedua nih Dokter selfie ya Dokter selfie di mata dokter David itu seperti apa sih Dokter selfie Tapi doyan makan Pokoknya Dokter selfie Lu tanya dia makanan dimana dia pasti tau dah Saya tidak ikut-ikutan dokter Gitu Gue inget gitu Terus Rajin lah Kadang-kadang Dia dulu Gue inget banget di klinik sebelumnya Cuti hamil Orang dikasih 3 bulan Dia sebelum udah nongol di klinik Wih Gitu Saking rajinnya tuh duka ya Gak ada kerjaan di rumah Oh gak ada kerjaan Terus Care sama temen Gitu-gitu lah orangnya baik lah Kalau kejelekan Apa ya Jarang lah gak ketemu lah Dokter selfie Gak inilah orangnya Gak macem-macem lah ya Gak macem-macem gitu kan Karakternya emang Ya kan lu liat klinik tidur aja kan Gak banyak inilah dokter selfie Aman Dokter selfie aman ya Gue mau cepet-cepet bahas dokter Edo aja Ini tuh Ini bisa gak sih Sedikit dikasih efek kayak Drrrrrt Atau apa gitu Jadi kan kita mau ngebahas Kejelekan dokter Edo nih Eh gak kejelekan Maksudnya ngebahas dokter Edo nih Kita gosipin dokter Edo aja Gak si efek dikit ya Iya Drrrrrt Dok Dokter Edo gimana dok Teredo Dokter Edo ya Bagus lu apa jarak lu nih Yang Bagus dulu deh Gak ada Kenal dokter Edo tuh Gue udah lama juga Jadi setelah waktu dulu gue masuk Dokter Edo tuh masuk Gitu Apa ya Rame lah orangnya Rame terus Antik Antik ya Antik Antiknya gimana nih Antik lah Pokoknya lu jarang ketemu orang kayak Edo Beneran Ini kalo udah sering Maksudnya pasien Atau Temen gitu ya Kalo ketemu dokter Edo nih Kalo udah lama kenal Pasti tau dokter Edo mah Antik orang Jarang ada orang kayak dia Gitu Udah berapa tahun dok berteman Lama juga 6 tahun lah 6 tahun Iya 6 tahun lah Antik Beneran Bukan Maksudnya bukan baik maupun jelek ya Surut pandangnya tuh Dibilang aneh juga enggak ya Aneh lah Aneh antik gitu deh Antik lah pokoknya jarang ada orang kayak model kayak dia gitu Terus Setampaknya sih ya lucu aja Cuman kadang Kalo kasar mah somplak lah orangnya gitu Emang gitu Ya kan bener kan Somplak itu somplak nih Termasuk yang bagusnya atau yang negatifnya Jelek lah Kalo yang jelek ya Somplak Kira ini bagusnya Cuman dia kalo Kalo sama Jadi waktu dulu kan kita kayak Kepala cabang-kepala cabang gitu Dia kalo sama anak buah gitu tuh Care lah Anak-anak dibawahnya gitu kan Terus Tapi ya memang antik aja gitu Terus hobinya tuh yang aneh-aneh gitu Terus kalo lagi Speech atau apa bisa Terharu tuh kayak klo air mata Ngapain lu nangis gitu kan Nanti mesti tanyain lu Kenapa lu sering nangis gitu Gitu Itu sebenernya yang gue penasaran dong Jadi kan Selama ini Gue selalu melihat Sebenernya emang ini pertanyaan Nanti untuk dokter Edo Cuman Gatau gue pengen tanya aja Penasaran Kenapa sih Dokter Edo tuh matanya gampang merah Nah itu Lu mesti tanya itu sakit mata Atau Sakit mata deh Emang gitu Tanya dia deh Gue juga pengen nanya Sebenernya mata lu kenapa Iya itu kan Penasaran banget sih Iya Benar seteran sih Ya Janja dia sakit mata lagi Nah terus dari keempat itu dok Dokter David tuh paling deket sama Dokter Shebrok Yang paling Apa ya Terdekat ya Yang bisa diajak sharing Yang bisa diajak curhat Yang bisa diajak Eh Kayaknya di klik lagi ada ini Atau apa Bisa cerita Selepas itulah Kebetulan Empat Bertiga ini Sebenernya temen deket sih Jadi sama Kalo dokter Edo Itu kan kalo gue pergi dulu Training atau apa Pasti sekamarnya kan Cowok-cowok Misalnya cewek sama cewek gitu kan Pasti gue Dulu tuh barengnya Barangnya sama dokter Edo Sebarengan gitu Jadi suka Jilai-jilai Dia tuh gak usah gue sebutin lah Kalo tidur kan Dia suka ngigo Jangan disebutin lah Suka ngigo Suka ngigo jangan disebutin Eh kesebut Eh kesebut gitu Cuman Jadi sering Karena sering traveling bareng Jadi ada apa-apa Ya udah gak Anggep kayak orang Jawa gitu kan Sebenernya memang prakteknya Gak pernah bareng nih Tapi Karena suka travel bareng Jadi Sering ini lah Cuman bukan temen yang Suka ring telpon gitu Enggak gak pernah gitu Terus Kalo sama dokter Tata Karena prakteknya bareng Sama dokter Selvi Ya sering Pergi makan Pergi apa Zaman dulu ya Jadi Banyak ini Cuman Gue memang orangnya Gak suka curcol Memang gue gak pernah curcol Dari zaman dulu Jadi memang Kalo ada masalah Pasti Sebisa mungkin Diberesin sendiri Memang gitu Dari dulu Jadi Gak terlalu banyak Sering curcol Cuman memang Kalo banyak ngobrol-ngobrol Ya memang Berempat ini sih Sama Adol Sefer Dota Tata Berarti Kayak Berteman bermain itu Gak pernah ya Justru emang Ya Dari Kalo paling makan Iya gitu Cuman Karena dulu Sibuk banget Jadi jarang traveling Yang kayak Oh jalan-jalan kesana Yuk kesini Gitu Gak Jadi paling pulang kerja Makan Tapi Kalo training bareng Nah baru tuh Ketemuan Pergi Jadi dokter David Berkarir dari awal Sampai sekarang Estetik Wah lama Dulu gue sebenernya Waktu lulus sekolah itu Bahas dikit ya Lulus sekolah itu Sebenernya kan gak mau masuk Estetik Jadi dulu Mau Apa ya Mau spesialis Mau sekolah lagi Mau sekolah lagi Nah itu Tapi kan perjalanan itu Memang panjang ya Sekolah kita Kalo dokter umum Mau spesialis itu Mesti ada PTT lah Terus Dulu ya Terus udah gitu Bisa sekolah lagi Kalo langsung dapet Bisa 5 tahun lagi Jadi Sekolah dokter aja Dulu 7 tahun lebih Tambah 5 tahun lagi 12 tahun Sampai 30an gak Gak kerja-kerja kan Sekolah gitu Nah Sebelum itu Gue sempet praktek umum Ngobatin penyakit-penyakit Segala macem Karena orang tua bilang Jadi dokter Harus bisa dong Penyakit-penyakit yang biasa Harus ngerti gitu Jadi kayak darah tinggi Diabet gitu Udah praktek tuh Berapa tahun Terus udah gitu Gue sempet Sebenernya mau ke Jerman Dulu Jadi belajar Belajar bahasa Jerman dulu Belajar bahasanya aja Udah mau 2 tahun tuh Ke Jerman lagi Segala macem Nah Karena kelamaan Ya kan Aduh udah umur berapa nih Udah dah Langsung aja deh Masuk estetik Barulah Ketak-ketak itu Jadi kalo Tapi Sebenernya Keinginan untuk estetik sih Sebenernya udah ada Sedikit sih Jadi udah Eh iseng ikut training ini Training ini Jadi Total-total mungkin Ya 9 tahun Sekitar itu Sebelum estetik apa? Sebelumnya tadi Kan Maksudnya Masih Di umum dulu Tapi udah Udah nyambi-nyambi juga Belajar-belajar estetik sih Udah Cuman Betul-betul ditekuninnya 7 tahunan lah Jadi dari itu bisa jadi Khusus lagi ya Iya Sebenernya Tadinya mau ke Jerman Cuman gak jadilah Akhirnya disini aja Itu berapa lama estetik dok? Belajarnya dok? Lama juga ya 1-2 tahun Lalu itu kan Banyak ambil course-course gitu kan Terus udah gitu Baru mulai bener-bener Ngedalemin ya 7 tahun ini Oke Nah dok Selama berkarir itu Pernah gak sih Kaya Ketemu pasien-pasien yang Apa ya Kalau bisa dibilang sih Bukan bikin ribet ya Tapi kayak Yang unik ya Unik ya Tadi gitu Bukan kita gak menjelekan Bukan menjelekan ya Tapi lebih Antik gitu ya Kayak dulu nih Gue kan dulu pernah menggara dok Kayak gue pernah ketemu Penumpang yang Tiba-tiba bisa ngelempar pop me ke belakang Iya Iya Eh maksud gue Kayak gitu-gitu kan Pasti ada dong Kayak kita kerja Kejadian-kejadian yang Anjir Ini apa sih Gitu bikin Kayak gitu-gitu tuh Pasien ya Pasien ya Sebenernya sih Rata-rata pasien-pasien gue Baik sih ya Dari jaman dulu ya Gak ada yang aneh-aneh gitu Gak ada yang aneh-aneh Cuman Kadang gini sih Kita kan Ketika konsultasi Itu kan kita berusaha Memberikan Apa ya Konsultasi Nama juga kan Dia dateng nih Konsultasi sama kita Kita kasih tau dong Yang terbaik apa nih Menurut mata kita Iya gak sih Kadang-kadang yang susah itu Kalau Dia udah punya Itu sendiri Menurut saya udah Susah lah gitu Dikasitahunya Gitu Nah itu Atau mungkin kayak misalnya Padahal 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 kan Yang biasa ditakutkan oleh pasien itu Ketika dateng gitu kan Saya gak mau muka saya Misalkan terlalu ancip Yang aneh Nah tapi yang dia pengen tuh Pengennya yang kayak gitu Kayak gitu Nah kan susah ya Kita gak jelasinnya gimana sih gitu Dalam satu sisi Jadi dilema lah Iya Gue kerjain Nanti hasil jelek Orang lain bilang Itu kerjain sama dokter siapa Salah Padahal orangnya mau gitu Gue gak Gue kasih saran yang lain Yang lebih bagus Pastinya gak mau Nah itu Suka ada tuh Satu dua Satu dua gitu Cuman akhirnya sih Biasanya Kalau yang udah Bertolak belakang banget sih Gue bilang Aduh Coba cari-cari Second opinion dulu deh Ke dokter lain Barangkali Punya pendapat lain Tapi kalau gue sih Gue gak gitu pendapat Gue sih lebih terus terang begitu ya Daripada Gue suntikin Tapi kayaknya Menyalahi hati Nurani ini Kayaknya gak bagus Gak cocok Gak cocok Tapi orangnya juga ngotot Biasanya sih Satu dua ada yang begitulah gitu Tapi So far sih Aman sih Karena pasien-pasien lama Udah Udah tahu nih gitu kan Maksudnya perlunya apa Udah selalu deh Kata-kata gitu Pasien rata-rata gitu Tapi ketika perdebatan itu Ada gak yang Kayak yaudah deh Saya ikutin kata dokter gitu Ada Biasanya tuh Pasien-pasien Kalau secara umum ya Banyak Topik-topik Atau banyak Hoax lah Hoax Di masyarakat Misalkan Botok tuh Begini-gini Ketakutan-ketakutan Jadi misalkan Dari 10 orang nih 9 tuh Biasanya dateng udah kayak Wah gue gak mau nih Gitu sebut namanya aja Pasien langsung kayak Oh gue gak mau gitu Padahal kan Gak begitu Gitu Terus Kalau satunya tuh Biasanya udah pernah Jadi dia mau 9 tuh biasanya udah kayak gitu Di Indonesia Jadi kurang Maksudnya mungkin Google-nya Kadang-kadang kan Kalau website ini suka Ya review-review Kan juga salah Sebenernya gitu Jadi bukan di website yang bener lah Makanya kalau mau cari yang Pengetahuan gitu Cari website luar Yang betul-betul terpercaya Misalnya website medis gitu Kan lebih bener gak hoax gitu Nah tugas kita untuk Meyakinkan mereka nih Bahwa ini loh Sebenernya gini-gini Tapi memang kan keputusan Di tangan pasien Tapi ujung-ujungnya sih Rata-rata dia orang Yaudah ikutin gitu Rata-rata sih Oh ternyata gak gitu ya Jalan gitu Tapi kalau mereka tetap takut sih Biasanya gue tidak akan Paksakan ya kan Biar gimana kan Muka-muka mereka ya Jadi keputusan tetap Di tangan pasien Tapi kalau mereka orang Oke Jalan Ya sebenernya banyak juga sih Di luar sana tuh Yang orang-orang Kayak cari tahu Tentang treatment kecantikan Tapi itu kayak Based on Google Google gini Maksudnya gini Kita dokter aja nih Kalau cari suatu Misalnya topik gitu ya Maksudnya ini bener apa enggak Itu penelitian tuh Biasanya based on Based on penelitian Terus penelitian itu juga Sekian banyak orang bikin penelitian Itu diadu lagi Mana yang penelitiannya bener gitu Baru kita dapat conclusion Ini aman atau ini tidak aman Jadi kayak gak gampang Ini aman gak sih Terus ada orang bilang Gue pernah nyoba Kayak gini-gini Itu kadang-kadang suka Tanda tanya tuh Bener apa enggak Gitu kan Ya kalau bener Kadang-kadang kan dari sisi yang lain Gitu aja sih Jadi tipsnya sih memang Ini harus Kalau nyari tuh Di website yang terpercaya lah Itu juga bagus banget sih Buat teman-teman di luar sana Yang mau perawatan Better sih Sebaiknya konsultasi Terlebih dahulu Misalnya mau treatment Kecantikan apa Dia mau dibikin seperti apa Jadi Biar orang-orang di luar sana Itu juga gak takut gitu Untuk melakukan sebuah treatment Karena Coba deh Kalian jangan terlalu Apa namanya Ketakutan dulu Jangan terlalu Dan jangan terlalu banyak tahu dulu Tanpa tahu dari sumber yang Benar Ini yang benar Maksudnya kan kadang datang Pasien suka mikir Oh nanti kalau datang Saya harus langsung Cari penegah juga Saya lebih prefer pasien datang Kita jelasin dulu Dia belum mantep Ya gak apa-apa Gitu kan pulang Silahkan cari second opinion Tanya dokter lain juga Mana yang dia merasa lebih srek Ya jalan gitu Tapi kalau Ya jangan dipaksakan lah Pertensi penegah Begitu dia yakin Hayur gitu Mantep gitu Pesan-pesan buat teman-teman dokter Empat orang gitu dok Apa sih ada kayak Kata-kata mutiara lah Mutiara Buat siapa nih dokter Edo Buat siapa nih dokter Edo Masuk loh Apa ya Busa gak ada nih Apa ya Kayak pepisahan Apa saya aja dok Gue ada nih dok Ayo dulu aja Dokter Edo Cepat menikah dok ya Iya Iya dokter Edo tuh sedang Gini ya Mencari pasangan hidup Sudah mencari pasangan hidup Oke Oke thank you banget dokter David Udah Kita udah kupas tuntas Tentang dokter David Dari perjalanan karir Pertemanannya dengan Empat dokter yang ada Di klinik utologi Terus sampai yang Pasien-pasien yang unik Iya Pokoknya thank you so much dok Thank you Sukses selalu Dan Semakin maju dok Klinik utologi ya dok ya Sip Thank you Oke Yutis Terus Jangan lupa untuk terus saksikan Podcaster Tentunya podcastnya para dokter Ini Sebenernya Hostnya bukan saya ya Hostnya dokter Edo Mestinya Tapi saya dipaksa Terus saksikan Utology Family Dan jangan lupa untuk Comment-commentnya Nanti kita akan buat Konten untuk Tanya jawab dok ya Dengan para audiens Atau para Yutis Yang mau nanya Seputar dunia kecantikan Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!